Intro Telentam adalah sebuah daerah di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang menyimpan banyak objek wisata alam yang masih belum banyak diketahui. Terdapat beberapa lokasi wisata alam yang menarik untuk kita kunjungi. Di antara wisata alam yang dapat pengunjung temui di daerah Tabir Barat ini adalah air terjun 7 Bidadari. Bagaimana ceritanya? Yuk ikuti perjalanan kami ke desa ujung barat Kabupaten Merangin, Jambi itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Air terjun ini memang salah satu objek wisata unggulan di daerah Tabir Barat. Air terjun ini berada di desa Telentam. Air terjun ini memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri, yakni memiliki tujuh tingkatan. Setiap tingkatan memiliki ukuran dan ketinggian yang berbeda-beda. Ketinggian tersebut berkisar antara 15 meter sampai dengan ketinggian mencapai 40 meter. Dengan adanya keunikan dan keistimewaan tersebut menjadikan banyak wisatawan menjemput air terjun dengan sebutan air terjun tempat pemandian Bidadari. Tapi sayang, saya kesana belum menemukan Bidadari dari Kayangan, namun hanya menemukan Bidadari-Bidadari lokal dong. Anda bisa bermain di lokasi air terjun ketujuh yang memiliki hamparan batu yang cukup luas, sedangkan air terjun kelima dan keenam ini memiliki kolam untuk mandi. Anda harus memiliki keahlian panjang tebing untuk menuju air terjun tertinggi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, pemandangan yang disuguhkan di objek wisata ini sungguh sangat mengagumkan dan menyegarkan. Airnya begitu jernih dan mengalir deras, pemandangan hutan yang sangat menawan yang menjadikan udara di sekitar air terjun tersebut sangat segar dan menyucukan. Ditambah lagi, adanya perpaduan dari pebatuan caras dengan tekstur yang unik dan alami. Jadi, tidak salah apabila air terjun Tujuh Bidadari menjadi salah satu objek wisata favorit bagi wisatawan domestik. Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan air terjun ini, dapat mencapai lokasi dengan menggunakan kendaraan bermotor. Ini 3 jam dari kota Bangku. Sampainya di lokasi pun, para pengunjung tak serta merta langsung dapat menikmati keindahan air terjun ini. Karena, setiba di pintu masuk objek wisata ini, Anda harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jembatan kantung dan jalan setapak sejauh lebih kurang 3 km. Setelah melewati jalan setapak tersebut, Anda bisa melanjutkan perjalanan sejauh 1 km melewati hutan. Di jalan ini memang sangat menguras tenaga karena harus melalui jalan tanjakan dan turunan yang lumayan curam. Jadi, selain fisik yang harus disiapkan, kehatian dan kewaspadaan pun tetap harus dijaga agar tidak terpleset ataupun tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun, perjalanan tersebut akan sedikit ringan karena selama perjalanan menuju lokasi wisata tersebut, para pengunjung akan ditemani dengan pemandangan alam yang sangat indah dan menyejukkan. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit, maka para pengunjung akan tiba di lokasi air terjun 7 Bidadari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!